Intro Dengan mengenakan berbagai kostum unik seperti Pocong, Genderuo dan Kuntilanak, ratusan santri dan wali santri bersama masyarakat kecamatan Torgamba menggelar pawai obor dan karnaval. Guna memeriahkan malam tahun baru Islam 1444 Hijriah, tepatnya di Jalin Sumci Kampak, Labuhan Batu Selatan. Ratusan santri ini terlihat antusias mengikuti pawai obor dengan melakukan long march dari lokasi pondok pesantren hingga kantor kecamatan setempat. Salah satu guru pondok pesantren, Elvirdaus Ahmad Musolilun menyebutkan kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur dan momentum untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi khususnya buat santri agar lebih religius dengan terus meningkatkan keimanan dan menjaga ajaran agama Islam. Pakai obor dalam angka untuk memeriahkan tahun baru Jiria. Ini yang Pakai obor ini memang santri dari pondok pesantren ini ya semua? Ya semuanya santri-santri pondok pesantren Elvirdaus. Gak ada masyarakat yang ikut ya? Ini ibaratnya wali-wali santri juga ikut-ikutinya. Oh, dimeriahkan malam tahun Jiria Islam ini. Ya, biar gak kalah dengan tahun-tahun yang masai itu. Masa-tahun-masai aja dimeriahkan masa tahun Islam yang kita umat Islam juga harus dimeriahkan juga. Sementara Rahmat Pujianto warga Tergomba mengapresiasikan kegiatan pawai obor yang dilakukan para santri, selain melestarikan tradisi Indonesia juga pastinya menjaga kemurnian ajaran-ajaran Islam. Dari Labuan Batu Sumatra Utara, Husin Mubarok melaporkan. Terima kasih telah menonton!